Intro Hai semua Seperti di tayangan awal tadi Maka untuk di video kali ini kita akan bahas Bagaimana cara untuk memperbaiki VCD atau DVD kalian Yang open atau close nya Tidak berfungsi Sehingga tempat kaset yang ada di DVD Atau VCD tidak mau keluar Nah bahan yang kita butuhkan Untuk memperbaiki kerusangan tersebut Hanyalah sebuah karet Nah mau tau bagaimana Selengkapnya yuk simak Sampai tuntas ya Oh ya Untuk meyakinkan bahwa VCD atau DVD Kalian yang open atau close nya Tidak berfungsi tadi Benar kerusakannya adalah pada karetnya Ada 3 hal yang Mesti kalian lihat Nah 3 hal ini adalah tanda-tanda atau gejalanya Nah tanda yang pertama adalah Pada saat kalian tekan tombol open atau close Yang ada di DVD atau di remote Itu terkadang meja tempat kasetnya mau keluar Tapi terkadang Terkadang juga tidak mau keluar ya Oke Tanda yang kedua Nah tanda yang kedua Itu pada saat kalian tekan tombol open close nya Yang ada di DVD Atau yang ada di remote Tetap ada tulisan open dan close Di DVD atau mungkin di televisi Jadi muncul tulisan open close Tapi meja tempat kasetnya tidak keluar juga ya Tanda yang ketiga adalah Pada saat kalian dekatkan telinga kalian Pada DVD atau VCD kalian Dan kalian tekan tombol open close nya Maka seperti ada suara dengungan Seperti suara dinamo yang berputar berulang-ulang Mengikuti tekanan jari kalian Yang menekan tombol open dan close nya Oke yuk Tanpa berpanjang lebar Bagaimana sih cara untuk memperbaiki VCD atau DVD tersebut Dengan menggunakan karet ini Langsung kita bongkar di VD nya Oke hal pertama yang kita lakukan Biar aman adalah kita lepas dulu Colokan atau stackernya ya Berikut silahkan lepas Baut-baut yang mengunci penutup Dari VCD atau DVD kalian Setelah itu silahkan angkat bagian penutupnya Nah ini dia kelihatan Isi di dalam DVD nya Oke sekarang Dimanakah letak karet yang saya maksud Letak karet yang saya maksud Adalah di mekanismenya ini Kita buka dulu Bagian ininya ya Penutup Bagian atas Usahanya silahkan dilepas saja Kemudian lepaskan kedua bautnya ini Angkat bagian ini Oke Dengan posisi seperti ini Biasanya Karena DVD atau VCD itu Biasanya tidak mau keluar Meja tempat kasetnya ini Maka kita harus lakukan cara manual Cara manualnya adalah Silahkan kalian geser Ya ini bagian disini ya Seperti mungkin bisa kalian lihat Ya Ini Saya tekan seperti ini Dia akan menyorong ya Nah Nampak kelihatan ya Nah jadi silahkan kalian tekan seperti ini ya Kalian geser Di bagian ini ya Di ujungnya ini Silahkan geser ke kanan atau ke kiri Untuk mengeluarkan secara manual Nah seperti ini Sudah keluar guys ya Oke Saya contohkan sekali lagi ya Silahkan kalian geser-geserkan bagian ininya ya Ke kanan atau ke kiri Nah seperti ini Oke Nah kelihatan ya Inilah tempat karet yang saya maksud Nah ini dia tempat karet Hanya saja posisi tempat karetnya ini Tidak kelihatan keseluruhannya Yang masih tertutupi oleh meja kasetnya ini ya Nah untuk itu kita harus keluarkan meja kasetnya ini Nah cara untuk mengeluarkan meja kasetnya Sebenarnya berbeda untuk setiap VCD dan DVD Tergantung VCD dan DVD kalian Nah kalau yang ada Bautnya mungkin Satu baut atau dua baut yang ada di ujung-ujung sini Nah silahkan kalian lepas Baut-baut tersebut Kemudian kalian tarik Meja kasetnya ini Nah tapi berhubung DVD saya ini Tidak menggunakan sistem baut Maka saya hanya cukup perlu Untuk menekan bagian pengaitnya Seperti kalian lihat disini Ya ini yang saya maksud Di bagian pengaitnya ini Saya tekan ke dalam Lalu akan saya tarik keluar Nah sudah terlepas Oke Nah sekarang waktunya Untuk kita ganti Karetnya Nah ini dia karet yang saya tunjukkan tadi Om itu karet biasa ya Seperti karet gelang Nah ini bukan karet gelang ya guys Ini adalah karet yang memang usus Dibuat Untuk produk-produk elektronik Ya Jadi kegunaannya usus Ya Nah jadi kalau untuk menggantinya Silahkan kalian bawa ke toko elektronik Dan beli Yang ukurannya sedikit lebih kecil Dari yang lama Nah kalau kita buka yang ini Ya Nah seperti kalian lihat Ini ukurannya Yang saya beli yang baru Itu pasti Sedikit lebih kecil Nah benar ya Sedikit lebih kecil Oke Nah ini kita lepas ya Kita akan gantikan Om kalau kita ganti Dengan karet gelang biasa Itu bisa enggak? Nah pertanyaan bagus ya Pada dasarnya sih Bisa-bisa saja Asal ukurnya sesuai Hanya saja Ya dikarenakan karet gelang Itu memang bukan Dihususkan untuk produk-produk Seperti ini Itu ketahanannya Tidak akan lama Nah Paling mungkin Satu minggu Atau mungkin sebulan Karet gelang tersebut Sudah putus Jadi Lebih enaknya ya Kita beli putus sendiri kok Harganya cukup murah Berapa harganya Silahkan kalian cek Nanti di toko elektronik saja ya Kita langsung pasangkan Karet gelangnya ya Nah seperti ini Selesai Sekarang kita pasang kembali Meja kasetnya ya Nah jika sudah Separuh masuk Seperti ini Bagi kalian Yang meja kasetnya itu Menggunakan baut Silahkan pasang kembali Baut-bautnya ya Nah ini berhubung Tidak ada menggunakan baut Langsung saya masukkan Keseluruhan Kemudian kita pasang kembali Bagian penutup atasnya ini ya Nah ingat Jangan terbalik posisinya ya Jangan terbalik posisinya Harus kalian ingat Ya Nah ini posisi yang plastik Ini pasti ada di bawah Silahkan kunci kembali Setelah itu Pasang kembali penutup Atas DVD atau VCD kalian Sekarang tinggal Kita rakit kembali Atau kita pasang kembali Baut-bautnya Oke Semua baut telah kita pasang Saatnya Kita uji kembali ya Hasil kerja kita Oke Kita nyalakan DVD-nya Kita tekan tombol Open-close-nya Nah Sudah berfungsi kembali ya Mantap Berhasil lah guys Oh ya Bagi kalian yang ingin tahu Dan ingin menyaksikan Seluruh koleksi video-video saya Yang terkait dengan Kelistrikan Kompor gas Dan lainnya Apabila kalian menonton video ini Melalui aplikasi Youtube Silahkan kalian klik Tulisan yang muncul Di atas ini Nah dari tadi ya Dari beberapa menit yang lalu Oke Nah jangan lupa Kalian klik Dan kalian tonton juga Video-video bermanfaat lainnya Yang saya punya Yang ada di sini Di sini Dan di sini Nah wajah saya Yang ada di sini Bisa kalian sentuh Bagi kalian yang tadi Belum sempat subscribe Kita berjumpa lagi Di video berikutnya Semoga video ini Bermanfaat Wassalam Modal keren doang sih Sub indo by broth3rmax